Pemirsa kerumunan simpatisan Rizik Sihab terjadi saat penyambut kedatangan pimpinan FPI di Bogor, Jawa Barat. Kemacutan juga terjadi selama 2 jam akibat ruas jalan tertutup simpatisan. Kedatangan pimpinan Front Pembela Islam Rizik Sihab pukul 9 waktu Indonesia Parat untuk mengunjungi pondok pesantren yang dibinanya di kawasan Mekabendung Bogor disambut simpatisannya. Penyambutan Rizik Sihab menutupi ruas jalan di Simpang Gadok Bogor sejak pukul 7 pagi. Lalu lintas tersendat akibat membeludaknya simpatisan Rizik Sihab memadati ruas jalan. Kemacatan terjadi selepas perempatan tol Ciawi arah puncak. Para pengguna jalan terjebak kemacatan hingga berhenti sekitar 2 jam. Polres Bogor memperlakukan rekayasa lalu lintas mulai dari keluar gerbang tol Ciawi sampai pos polingga puncak. Polisi menerjunkan 600 personil untuk pengamanan lapangan. 2 jam mana di sini? 2 jam. Tunggu. Rencana mau kemana kan? Bukul pasar, mengirim. Mengirim barang? Ya. Terganggu nggak sih dengan seperti ini? Terganggu nggak? Ya, sedikit lah. Cigit-dikit ganggu ya? Kemudian dari atas kita rakyat pakai rakyat. Untuk arah sentuh. Dari arah Jakarta? Di arah Jawi. Di arah Jawi. Sampai kapan ini? Hal yang situasi. Jadi ada satu jalur aja sih, Pak? Ya. Animo simpatisan FPI menyambut kedatangan Rizik Sihab di kawasan puncak Bogor juga menimbulkan kerumunan. Dihawatirkan berpotensi terjadi penularan dan peningkatan kasus COVID-19. Dari Bogor, Jawa Barat, Wil dan Hidayat, AINIS melaporkan. Kembalinya Rizik Sihab ke tanah air membuat masa kerap berkumpul di daerah kediamannya di Petampuran. Sementara jelang acara maulid Nabi esok hari, Kelurahan Petampuran siapkan wastafel di beberapa titik. Kelurahan Petampuran berkoordinasi dengan kecamatan untuk mengantisipasi adanya lonjakan kasus penularan COVID-19 di wilayahnya. Diketahui masa kerap berkumpul di sekitar kediaman Rizik Sihab. Selain itu, Front Pembela Islam juga akan menggelar acara akbar maulid Nabi Muhammad SAW besok malam. Berbagai antisipasi dilakukan mulai dari koordinasi dengan puskesmas, Screening di jalur masuk ke lokasi hingga menyediakan beberapa wastafel agar masa dapat menjaga kebersihan. Kami rencana memasang bimbauan penerapan protokol kesehatan melalui sepanduk. Kami paling akan membantu penambahan-penambahan sarana untuk tempat cuci tangan dan kepada panitia juga untuk bisa menyaring para tamu. Lura tidak dapat membatasi jumlah masa, namun mengimbau warga tetap menerapkan protokol kesehatan. Dari Jakarta, Nadia Raisa, Eka Rusmanda, Indra Pratama, AINews melaporkan. Baru Skrim Polri menetapkan tiga tersangka baru dalam kasus kebakaran gedung utama kejaksaan agung. Tiga tersangka baru itu merupakan mantan pegawai kejaksaan agung dan dari pihak swasta. Baru Skrim Polri menetapkan tersangka baru dalam kasus kebakaran gedung kejaksaan agung usai melakukan gelar perkara. Ketiganya berinisial MD, J, dan IS. IS merupakan mantan pegawai kejaksaan agung. Ia dianggap lalai karena menunjuk kontraktor yang tidak berpengalaman. Sementara J, ditetapkan sebagai tersangka karena tidak melakukan survei sebelum merenovasi gedung kejaksaan agung. Kini total tersangka dalam kasus kebakaran gedung kejaksaan agung menjadi delapan orang. Ketiga tersangka dijerat pasal 188 KUHP Junto Pasal 55 dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara. Tim Beliputan Ainews melaporkan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanggapi kritikan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang menyebut bahwa kondisi Jakarta ambur adul. Wakil Gubernur DKI Jakarta menilai kritik Megawati ini sebagai masukan untuk memajukan ibu kota. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menanggapi kritik Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang menyebut kondisi Jakarta ambur adul. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menilai pernyataan Megawati sebagai sebuah masukan untuk memajukan Jakarta lebih baik. Pemprov DKI Jakarta tugasnya adalah bekerja, bekerja, bekerja dan bekerja sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Presiden. Sebagai pemerintah tugasnya itu, masukan, saran, kritik yang konstruksif itu kami terima, kami pahami dalam rangka untuk menginspirasi, memotivasi kami, ada bekerja lebih baik lagi. Sebelumnya Megawati Soekarno Putri mengkritik ibu kota berdasarkan riset Universitas Negeri Jakarta tentang peringkat Jakarta yang tidak masuk tiga besar kota mahasiswa terbaik 2020. Di persoalannya, sekarang saya bilang Jakarta ini menjadi ambur adul, karena apa? Ini tadi, seharusnya City of Intellect ini kan dapat dilakukan, tata kotanya, master plan-nya dan lain sebagainya. Siapakah yang membuat hal ini? Tentunya para akademisi, insinyur dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian maka menurut saya ini sangat baik sekali dan terima kasih semoga dapat diteruskan. Dalam studi Universitas Negeri Jakarta tentang peringkat kota-kota dengan mahasiswa di Indonesia tahun 2020, Jakarta berada di posisi ke-6 untuk kota mahasiswa di bawah Semarang, Surabaya, Bandung, dan Yogyakarta. Tim Liputan Ainews melaporkan. Polisi tangkap tiga pembegal telpon genggam di sebuah gang sempit penjaringan Jakarta. Selengkapnya sesaat lagi, kami akan segera kembali. Terima kasih telah menonton!